Ini adalah kasus kehamilan dengan Trisomy 21 atau Down Syndrome pada akhir trimester kedua Sekitar 25 minggu Perhatikan profil wajah di mana tulang hidung yang absen Profil wajahnya Ya, dengan hidung yang flat Dahi yang terlihat tebal Kulit pada bagian dahi ya Jadi ada edemnya pada edem pada kulit depan dahinya Ini kita perhatikan kulit dahinya terlihat tebal Jadi harusnya kulit dahi itu tipis Dengan bagian tulang hidung yang absen Perhatikan seperti ini Ya, tulang hidungnya rata, flat Dengan tampilan abslanting palpebra Karakteristik dari wajah Down Syndrome Nah, disini kita bisa melihat tampilan wajah dari bayi Down Syndrome Kondisinya memang terlihat dengan hidung yang flat Tulang hidungnya absen Dengan dahi yang lebih tebal Ini tampilan tangan yang kita namakan sebenarnya Simeon Chris Jadi tangannya itu seperti menggelantung di dahan ya Perhatikan juga Perhatikan juga Telinganya lebih posisi rendah dibandingkan sudut garis yang bisa kita tarik dari ujung mata ke belakang Low earset atau telinganya lebih rendah Ini hati-hati juga menjadi penanda marker terjadinya kondisi seperti Down Syndrome Nah, itu tangan yang terlihat Simeon Chris ya Tangan yang menggelantung seperti di dahan itu Juga karakteristik dari kasus-kasus bayi Down Syndrome Cuma agak sulit kita untuk menemukan tanda seperti ini Ya, ini kita bantu juga diagnosanya dengan pemeriksaan genetika Sekarang sudah memungkinkan pemeriksaan genetik Nah, perhatikan ini bentuk kepalanya bulat bunder Atau istilahnya beraki cepal Jadi bentuk kepala kita harusnya oval lonjong Ini bentuknya bulat bunder Nah, itu hati-hati pada kasus kelainan trisomy 21 Bentuknya seperti itu Kemudian jantung kadang-kadang kita temukan Nah, ini ventricle septal defect Defect pada bilik Ya, small, kecil saja Ventricle septal defect Tapi itu masuk ke dalam kondisi trisomy 21 Ini bayinya perempuan Anusnya ada Karena kadang-kadang bayi Down Syndrome memiliki kondisi atresiaani Atau anusnya tak terlihat Tak terbentuk dengan usus yang tidak nyambung Kalau tulang belakang Tidak ada hubungan dengan bayi Down Syndrome Ya, semuanya normal Tali pusat juga umumnya normal Nah, sekarang kita kembali fokus ke bagian wajah Nah, seperti ini Low ear set Flat nose Tonjolan pada dahi dan up slanting palpebra Pada sudut mata terlihat Sudut palpebra airitsnya melekuk ke atas ya Sulit untuk kita bandingkan dengan kasus normal Tapi apabila kita pernah melihat kasus seperti ini Kita akan mengerti Nah, ini bentuk kepala yang bulat Dan biasanya panjang tulang-tulangnya ini lebih pendek Jadi umumnya kasus-kasus bayi dengan Down Syndrome Ini tulang-tulang panjangnya mereka semuanya lebih pendek Nah, ini kita kembali ke expose daerah wajah ya Karena memang daerah wajah ini lebih Bisa kita lihat dan kita amati ya Jadi harusnya hidung itu kan lebih menonjol daripada dahi Ini hidungnya tampak masuk flat Nah, ini bagian kaki tampak bagian kaki yang lebih merenggang Bayangkan seperti kita memakai sandal jepit Itu istilahnya sandal gap Jadi antara ibu jari dan jari berikutnya dia lebih membuka Istilahnya sandal gap Cuma itu juga cukup sulit untuk kita bisa temukan Ya, ini jadi bayi Down Syndrome pada trimester 2 akhir